Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe selanjutnya educatif kali ini saya ingin mereview dua produk kamera eksternal atau lens kamera untuk smartphone kedua lensa ini adalah mengaku sama-sama produk original dari Afexel nah kita buktikan manakah produk Afexel yang asli original dan yang HW ataupun yang OM jadi saya juga belum gak begitu paham karena memang yang saya beli itu langsung dari Afexel store-nya saya beli barang di salah satu ini nanti keterangannya ada setelah ini dan saya belinya di luar negeri sedangkan yang satunya saya beli di Indonesia dan mengaku Afexel juga oke jadi gimana nih oke langsung kita review saja kita bongkar kedua lensa kamera eksternal buat smartphone ini dan nanti kita bisa nilai mana yang asli dan mana yang OM ataupun memang sertifikasi langsung ya dari Afexel turun misalnya ke Indonesia dan bentuknya memang boxnya beda seperti itu tentunya nanti harganya juga sama kita bahas dan kualitas kameranya serta kelebihan-kelibahan dan kekurang-kurangannya oke pertama kita lihat dulu yang warna putih ini saya beli online dan harganya Rp85.000 Rp85.000 dengan opos dream Rp15.000 jadi Rp100.000 harganya Rp100.000 dan variannya dia ada Rp6 ada silver, black, red rose, red, dan blue ini sudah saya review ke untuk apa namanya lensa kameranya nanti lihat link di bawah video ini khusus untuk lensa kamera ini nah dia ada warna pilihannya ada 3 4 5 6 ada 6 warnanya pun beragam dia seperti ini tablan boxnya panjang seperti ini atasnya juga sama kayak itu ini sampingnya terus ini belakangnya oke nah disini di boxnya itu tidak ada tulisan mereknya apa gitu dia hanya 0.45 S poli lens gitu aja tapi di bagian sini ada barcode ada barcode OMS CSS BK bisa bisa lihat disitu disitu ada terangkat official lens super wide angle plus macro smartphone black jadi disini ada barcode juga ada kodenya barcode bahwa dia adalah termasuk salah satu produk dari official lens seperti itu oke jadi kita pastikan ini adalah official lens cuma kenapa enggak berani nempelin disini tulisan official kalau memang ini nanti kita coba barcode nya kita lewat handphone lalu kita scan bisa enggak dia ketek bahwa dia memang ada official oke itu yang pertama terus kita lihat dalamnya seperti apa dalamnya seperti ini dia clip ada clipnya ini satu terus ada bungkusnya ada bungkusnya ada tasnya kecil satu terus kameranya kamera makro sama wide nya disini ada makro terus ada disini ada apa namanya kain untuk mengelap lensa dan dia pos barangnya abu-abu barangnya abu-abu oke seperti itu jadi dia barangnya lensa terus klip pakai penjepit dan kain untuk lap lap lensa dan ada tasnya oke yang ini kita pinggirin yang ini kita pinggirin nah kita buka yang ini oke lanjut ke box yang katanya apexel juga original juga katanya kita buktikan apakah memang box yang kedua ini lensa box yang kedua ini adalah original jadi tampilan pertama yang kita lihat adalah ada tulisan apel posok itu terus disini ada tulisan ideal for swatting wide angel and macro dan terbelas warnanya tiga tiga pilihan dia black pink gold dan gold nah saya beli yang black yang satu pun yang tadi black juga sama warnanya disini ada apa namanya isi keterangan dalamnya itu ada storage bag satu terus ada lens clip satu oke terus di belakangnya seperti ini dan ini dia ini dia jadi jadi ini ada tulisan afekselnya dengan logo A seperti ini dan inilah barang yang saya beli dari luar negeri harganya 120 ribu oke beda-beda dikedengan yang tadi dan disini berkode areanya memang tidak ada karena mungkin ini penjualannya kan boba penjualannya tarapnya istilah internasional jadi dia tidak ada barangkali disini tapi yang jelas saya belinya langsung di Aveso Store yang ada di oke seperti ini oke penampakan boxnya dan inilah yang saya rasa sudah terbukti bahwa originalnya lens kamera Excel 0.45WM atau 45S itu yang ini kita buktian lagi dalamnya kita lihat dalamnya oh iya kita lihat dalamnya jadi dalamnya ada box hitam lagi ada kotak hitam dan di dalamnya kita lihat ada clip seperti biasa buat penjualannya handphone terus ada lensanya juga dengan tulisan 0.45S wide angle lens with macro dan ada tulisan bawahnya dengan macro oke tersama back juga ada tas kecil juga ada ters apalagi warantinya warantinya gak ada ya ini manual ini manual ini manual ini manual kosong dan ini adalah kain lap untuk lensanya oh dan ada tulisan Afexel nya oke jadi saya pastikan box yang ini dan isinya adalah Afexel yang original memang bener-bener dari Afexel nya karena saya belinya dari Afexel store yang saya pertanyaan itu yang tadi yang satunya lagi apakah memang untuk katakanlah di Indonesia itu box yang seperti itu dengan lalu ada barcode nya menandakan dia adalah original saya nanti bahas lagi setelah inilah penjelasan ini oke memperkuatnya yang pertama adalah Afexel bahwa ini original ini ada kain ada Afexel nya ada manual book nya ada tas nya ada klip atau penjegit nya dan ada kameranya kita bahas yang pertama penggunaan pada klip ini ketika di handphone dia langsung kita pasang dulu oke kita buka dulu ininya kita buka dulu ininya kita coba kita coba jadi semudah manakah pemasangan dari ke lens kamera Afexel ini kita ada disini tutup dan dia sangat mudah samping sampingnya pun enggak ada apa namanya bayangan seperti apa ya jadi satu kali pasang dia pas satu kali atau dua kali satu kali geser atau dua kali geser dia pas tidak ada buram-buramnya di pojok-pocok sebelah sini atau sebelah sini ya kan disini misalnya pun ingin semuanya wah semua ini dan lensa kameranya pun sangat jernih sesuai dengan kamera handphone kita saya pakai vivo v11 pro gambarnya bagus banget dengan lensa ini saya rasa handphone pun akan berpengaruh kepada lensa ini jika lensa dari handphone bagus maka hasil dari ini pun bagus artinya memang dia tidak ada miss ya tidak ada bagian pojok kanan kiri atas bawah ini yang hitam atau yang ngeblur dia hasilnya bagus oke yang ini bagus terus kita coba kita coba ke handphone yang satunya eh handphone ke lensa yang satunya kita taruh sini oke ini dia klipnya klipnya terus coba kita pasang semudah apa dia dalam apa namanya aplikasi untuk pemasangan untuk pemasangan di handphone ya jadi seperti ini kita coba kembali masukin oke satu kali cari kemana dua kali tiga kali ini sangat susah susah banget ya nah ini dia jadi proses pemasangan pada kameranya itu sangatlah ribet dia tidak fleksibel seperti tadi ini lihat di samping samping ini bagian samping ada lengkungan hitam itu adalah lingkaran dari kamera itu sebenarnya sih kita bisa untuk menghilangkan posisi ini tapi menghilangkan hitam itu dengan posisi yang tepat tapi itulah install apa namanya pemasangan dari official yang saya bilang bersementara OM ini adalah sangat susah untuk mengepas untuk mempresisikan kamera supaya dia tepat susah supaya tepat pada lensa kamera jadi kita harus putar dulu sini lah kita lihat dari belakang kita pasin kesini coba pas gak ya padahal lingkaran dia besar loh lingkarannya yang besar kan oke nah dalam keadaan pas pun dia masih ada ya masih ada lengkungan yang hitam ini jadi seperti apa kita harus pasangnya ya biasa diket kesini masih ada hitam juga ini hitam sama pojok ini juga hitam kita mundurin dikit kita mundurin dikit oke masih hitam aduh berarti kalau dia posisinya disini ada di sebelah sini agak biasa pesan agak susah agak susah padahal disini udah pas loh dan dia bagian lingkaran bawahnya itu besar harusnya gak ada ini masih ada kayak gini gimana dimasuk susah jadi ada dua satu sama dua oke dah casingnya kita copot ya takut casingnya mempengaruhi kita copot kita copot kita copot lagi nah dia tetap ada sedikit ada sedikit ini sebelah sini oke masih ada sedikit kelengkungan kita copot lagi kita copot lagi pas menaik kemana ini susah lagi ingin kemana masangnya kalau digunakan di apa vivo V11 sih masih apa namanya lengkungan ini kecil dan masih bisa apa namanya dipasang beberapa apa ya bukan beberapa 4 sampai 5 kali geser pun udah pas ini agak lama pakai Mi 4 nah ini dia udah tapi tetep loh masih ada sedikit hitamnya sebelah sini ada sedikit hitamnya tapi sudah pas seles lainnya oke coba di foto lah kalau kamera seperti ini oke jadi seperti itu untuk kualitasnya pun nanti kita bahas di video setelah ini nanti ada videonya kualitasnya dan nanti baru kita putuskan bahwa ini adalah produk original ataupun kawet ataupun om ataupun fak dari Afexel jadi tadi sudah kita buktikan bahwa untuk pemasangan lensa ini di handphone itu sangatlah berbeda untuk Afexel yang box ini dia begitu sangat mudah dalam pemasangan yang ini agak susah tadi tadi kasusnya di before dia agak susah saya masih ada di bagian pojok itu warna hitam meskipun presisinya saya tadi pasang tepat di kamera belakang tadi pakai casing sampai casing yang saya lepas baru agak dapat seperti itu presisi yang pasnya nah sekarang kita lihat apa namanya kamera ini dari segi kesamaan mungkin atau perbedaannya oke yang pertama yang box yang ini ini yang ini oke jadi kita sejajarkan saja kita pikirin kainnya kain lampnya jadi Afexel box sebelah kiri ini dia mempunyai bentuk seperti ini dan kita samakan apakah sama dan memang bentuknya sama untuk penutupnya oke kita lihat untuk tulisannya untuk tulisannya sangatlah berbeda kalau sebelah kiri saya itu 0.45x wide angel lens with macro dan di bawahnya itu macro sedangkan disini adalah digital high definition 0.45x super angel lens with macro japan optics ada tulisan macro di bawahnya oke dari segi tulisan beda dari segi penutup lensa kamera sama 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 lihat ya sama semua terus untuk penjepit untuk penjepit kita lihat dari atas ada perbedaan dikit kalau yang lensa ini dia ada orang kecilnya dan ada geratan tiga kalau yang satunya itu gak ada disini ini agak sedikit kasar dikit kalau disini dia halus nah seperti itu dan lihat tingkat kelebarannya pun beda yang sini lebar lebar dia apa namanya jarak ininya sedangkan yang ini kecil oke bawahnya juga sama yang sini polos yang ini dia ada bentuk kaya kubah 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 sedikit dan disini ada koretan tiga seperti itu oke dan lihat untuk bagian penguat di handphonenya ini ini klipnya untuk klipnya ini yang sebelah sini dia kayak semodel double tip ataupun semodel karet dan ini fleksibel sekitar tebal 1 mili ya jadi kalau nempel ke perangkat handphone kita dia lekat nyikap lah tapi dilepas belum gampang itu yang box yang ini sedangkan box yang warna putih ini beda ada sekitar 1 mili sampai 2 mili 1 mili karet tapi menyelupai kotak-kotak pagar seperti ini dia nongol pagarnya yang garis-garis nongol sedang yang kotaknya ke dalam oke terus kita buka klipnya kita buka klipnya nongol kita kita kalau kita sejarah berikutnya nongol kita sampai berikutnya nongol yang buat nongol 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 berikutnya oke, ini dia klipnya ada lingkaran sekitar 1 sentian 1 sentian diameternya, agak kurangnya yang dipunyai oleh lensa yang box ini dia 1 sentian oke, kita lihat yang box seperti ini nah, ini dia dia sekitar 2 senti lubangnya 2 senti diameternya dan saya rasa ini adalah lubang yang besar dan memang seharusnya, seharusnya untuk dipasangkan di kamera dia akan mampu beradaptasi dengan cepat jadi ketika kita masang 1 kali maksimal 2 kali, dia sudah pas jadi sampai ujung pojoknya itu tidak ada hitam-hitam semodel ada penghalang gitu kan nah, kita lihat saja ini 1 senti, ini 2 senti tapi kenapa ketika pemasangan yang ini lebih mudah dipasang 1 kali, 2 kali maksimal untuk pengepasan pojok-pojoknya tidak ada hitam dan tidak ngeblur kalau yang ini beberapa kali harus benar-benar apa ya masangnya kita susah agak susah kalau untuk buru-buru tidak ketemu kalau untuk buru-buru moto tidak ketemu harus disantai dulu pasang dipasangin dulu baru ketemu sedangkan ini diameternya 2 senti itu kan apa hasilnya seperti itu oke nah itulah perbedaannya seperti itu terus kita lihat di kameranya di kameranya sama saja bentar memang ada kalau dari mata saya disini ada perbedaan dikit kalau yang lensa ini dia cembung posisinya cembung tapi di bagian tengah agak datar di bagian tengah enggak enggak benar-benar cembung cembung cuma ya cembungnya agak ke dalam dikit kalau yang ini coba bisa lihatlah pelat-pelat yang ini dia agak naik ke atas posisinya dan ada karet nih ini karet yang ininya sekitar dia naik 2 mili 2 mili sedangkan yang ini sekitar 3 mili jadi dia agak masuk ke dalam sedangkan yang ini agak keluar agak keluar mungkin itu ya yang bikin kamera itu tadi ada hitam dikitnya gitu seperti itu ini beda ada perbedaannya dikit banget ada perbedaan dikit banget oke terus ini dari apa kamera makronnya ya makron kita lihat dari sini aja lah nah nanti posisi dari dalam kan dia agak agak ada cekung ke dalam nah kita wide nya kita lihat ini kita lihat ini kita lihat juga apakah ada perbedaannya signifikan nah ini juga ada ini juga ada oke seperti ini jadi jadi untuk kameranya dia sama-sama apa cekung ke bawah kameranya cekung dan mempunyai presisi ya untuk ketinggian sama-sama tinggi cuma perbedaannya dikit ya di list ini ya di list ini ini satunya lagi yang official box yang sebelah kiri dia agak besar eh bukan agak besar ya di bevelnya ini di bevelnya ini dia agak besar dikit sedangkan yang bagian bagian atasnya kecil sekitar 2mm yang kesini 3mm sedangkan yang ini presisnya sama presisnya sama itu bisa dilihat tuh ya kan nah bisa dilihat presisnya sama dia 2mm setengah 2mm setengah 2mm setengah 2mm setengah atas bevelnya 2mm setengah jadi saya rasa ini gak begitu berpengaruh ya kalau ini kalau kalau rasa gak berpengaruh pada pada lensa ini yang berpengaruh mungkin bagian belakang tadi ini dia agak maju ke depan kalau ini agak langsung ke depan makanya presisi untuk pengambilan gambarnya agak susah dikit pemasangannya oke seperti itu langsung ke pengetesan kamera setelah ini lihat ada video untuk pengetesan kamera oke oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke tadi sudah kita tes ya kamera kameranya sudah kita tes dan hasilnya pun saya simpulkan yang pertama jadi untuk box yang putih ini ini dia mempunyai tingkat kecerahan terus gambar rekaman video yang bagus yang kedua box ini pun juga sama mempunyai tingkat ketajaman presisi gambar dan video ketika rekam pun hasilnya bagus hasil intinya kedua kamera ini mempunyai spesifikasi pengambilan gambar ataupun lensa yang benar-benar bagus dan meskipun apa bisa-bisa diandalkan terlepas dari ori atau tidaknya saya rasa dua-dua kamera ini mempunyai kesamaan dalam hal lensa baik dari makro ataupun wide ya terbukti dari video tadi oke itu yang pertama yang kedua barangnya sama-sama berat dan mempunyai material material yang solid dia besi ininya di bagian atas sama bawahnya dia yang plastik dan itu menjadi nilai plus karena ketika jatuh dia enggak rentan pecah seperti itu itu yang kedua yang ketiga ada perbedaan dikit di bentuknya seperti tulisan atau yang lainnya dan di bagian belakang ini juga ada perbedaan oke jadi nilai plusnya saya rasa oh tidak tidak menjadi kendala ketika kita membeli salah satu dari kamera ini dan kali ini saya ingin menjelaskan kekurangan dari masing-masing lensa ini oke kita lihat dari sini dulu kamera ini saya rasa terlalu berat untuk handphone tapi memang seperti inilah kamera lensa 0 titik 4x 45x ini berat tapi apa namanya ya saya juga belum mencoba untuk yang 16x itu seperti apa itu seperti itu dan ini juga sama berat ada beratnya terus untuk nilai plusnya hampir nilai dia itu 99% akurat dan mantap sedangkan yang ini dia nilainya 80% karena apa karena saya rasa dengan lingkaran besar seperti ini bisa memudahkan pemasangan dalam kamera ternyata gak bisa dia susah harus setel setel beberapa kali sedangkan ini kembang kecil ini bisa 1-2 kali sudah pas oke itu saja ya liverynya jadi untuk original atau faxnya saya rasa ini original dan yang ini masih belum tahu saya masih dipertanyakan karena ada Apexelnya juga yang jelas gini saja ya untuk kualitas kameranya is oke dua-duanya mempunyai nilai 100% tapi min day 2 ini sudah dipakai dipasang di kamera sedangkan ini sangat susah untuk installisasi pemasangan di kamera handphone yang ini setelah kasusnya saya Mi 4 dan Vivo V11 Pro agak susah oke itu saja ya reviewnya sekilas versus kamera eksternal jadi jangan lupa bagi yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe karena banyak sekali video-video yang beragam yang variatif yang inovatif dan tentunya edukatif jangan lupa klik juga lonceng supaya mendapatkan pemberitahuan bahwa saya telah mengupload video-video yang berkualitas oke thank you bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati